Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bikin batuknya nggak hilang-hilang gitu Ya, tembako yang dilinting tuh namanya tembako mole Dulu masih pakai daun kaung atau daun jagung Luar biasa, aromanya enak Terima kasih telah menonton! Waduh! Cobain ya, rei bat Madu! Terakhir pakai roko-roko elektrik kayak gini Nggak sampai yang ada mode-mode kayak ginian Jadi kagok sih Udah lama nggak? Sama aja em sebenernya ya Es mangga Kalau mangga itu seger gitu loh Cobain ya Hmm Cos Gaterainya habis lagi Nyalainnya gimana ini? Nih, peping cuy Dipakein cairan ini-an Dengan berbagai rasa Dan pakai kapas aja Oke, cobaan ya Ini kumamuk anak Nggak usah ya Aneh Cekainnya tuh nggak enak Panas di mulut Nggak enak di tenggorokan Ini ngelinting sendiri Beneran nih Satu apa dua? Biasanya dibikinin soalnya Ini nggak ada yang Wow, ada pocong! Eh, salah! Salah! Ini tembaku-tembaku yang sekarang-sekarang ya Nggak kayak yang dulu-dulu ya Ada rasa-rasa kayak Banana Wih, cuman nggak enaknya Kalau tembaku lintingan kayak gini nih Baunya sih kadang Masalah dari dulu emang kayak gini nih Padetan, kurang, apa gitu Jadi agak repot sih kalau Rokok-rokok Wih, ini masih bisa nggak ya Ngelintingnya ya? Nggak apa-apa ya harusnya Lama bener bang? Udah lama Nggak, nggak, nggak Ngelinting Ler Oke Jadi Kok bentuknya bikin suges ya? Enak sih Cuma perih di mata ya Cuma mungkin rada ribet aja kalau ya Mesti ngelinting dulu kan Anjing Kalau lo mau ngerokok Lo harus berjuang keras Itulah seni ngerokok Nggak ada campurannya nih Korek mana korek? Korek Lebih enteng Saat bangun tidur Gue ngerasa lebih enak Tapi bukan berarti Ini lebih baik dari rokok-rokok yang tadi itu Tapi Ya Ya udah lah Buat para ahli hisap Ya kalau pengen ngerokok Lihat sikon juga gitu Banyak juga yang nggak suka asap rokok Buat para pencinta asap Jangan saling nyinyir Ya itu masing-masing aja lah ya Itu kan masalah selera kan Yang penting ngebul-ngebul aja gitu kan Bakarnya disini ini buat dimulut Jangan kebalik Nggak enak Terus kalau lo mau ngerokok Yang bijak lah